Kenapa KBRI memberlakukan seperti ini? Karena ya pastinya agar pengeluaran paspor tersebut tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mugiti Channel. Selamat siang, selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel. Oke, di siang ini saya akan memberikan tahapan-tahapan yang sahabat harus lalui untuk yang akan memohon paspor baru RTK 2.0. Karena sebelum ini juga sudah pernah di-livekan oleh Pak Dubes, tapi masih banyak yang belum memahami. Jadi di video ini saya mencoba untuk membagi 5 tahapan untuk mendapatkan paspor RTK 2.0. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke tahapannya, saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputarnya TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja terus ke tahapannya. Dan saya ingatkan jangan di-skip agar sahabat setelah menonton video ini bisa menjadi paham. Oke, kita masuk ke tahapan yang nomor 1, yaitu majikan harus mendaftar terlebih dahulu di sistemnya naker, yaitu di naker.kbrkl.com, seperti di bawah. Nah, di situ pastinya sahabat punya majikan harus mendaftar terlebih dahulu dan melengkapi dokumen-dokumen yang diminta di dalam borang online tersebut. Setelah itu, sahabat punya majikan sudah positif mendaftar. Kemudian di tahapan kedua, yaitu majikan harus mendownload surat kontrak kerja yang di dalam sistem itu nantinya di-print out, kemudian ditanda tangani antara kamu dengan majikan. Setelah itu, baru sahabat ataupun majikan kamu itu mendaftar di sistemnya antrian paspor KBRI ataupun KJRI. Oke, sudah. Begitu jelas di tahapan pertama, majikan harus mendaftar di naker terlebih dahulu. Setelah mendaftar, melengkapi syarat, mendownload surat kontrak kerja, kemudian majikan ataupun kamu mendaftar antrian paspor. Oke, itu di tahapan 1 dan 2. Kemudian di tahapan ketiga, pastinya sahabat sebelumnya sudah mendapatkan jadwal temu janji untuk membuat paspor. Pastinya di situ sahabat datang dengan membawa bukti temu janji, kemudian surat kontrak kerja yang sudah ditanda tangani ke dua belah pihak, kemudian pastinya juga membawa syarat untuk pembuatan paspor. Untuk syarat pembuatan paspor di video sebelum ini saya sudah bahas. Jadi untuk di tahapan 1, 2, 3 sudah kita lalui, dan di hari itu pastinya sahabat datang untuk membuat paspor, sudah membayar, sudah tamprin, sudah mendapatkan resit pembayaran paspor. Kemudian di tahapan keempat, setelah nanti paspornya siap, yang sahabat sudah buat sebelumnya, itu secara tidak langsung nanti akan dihantar ke majikan yang sebelumnya sudah mendaftar di sistemnya naker. Nah itu memang majikan tidak diberikan paspor original, melainkan hanyalah foto halaman depan data paspor itu agar nantinya pihak majikan bisa digunakan untuk mendaftar di sistemnya RTK GYM. Oke? Di tahapan keempat itu, nanti majikan sudah mendaftar, pastinya akan mengeluarkan resit RTK. Dan untuk tahapan kelima, nantinya pekerja akan mengambil lagi paspor itu ke KBRI, dengan membawa bukti pembayaran yang sebelumnya, kemudian dengan membawa juga bukti pendaftaran RTK. Jadi untuk proses paspor kali ini, spesial bagi orang yang program RTK itu ngambilnya tidak di kantor pos. Nah untuk urusan dari 1 sampai 5, pihak majikan tidak perlu datang ke KBRI, melainkan nanti ketika ada data yang meragukan, pastinya nanti majikan akan dipanggil oleh pihak KBRI. Nah untuk proses pembuatan paspor ini, pastinya sahabat datang 2 kali KBRI. Yang pertama, ambil gambar, tamprin, bayar. Kemudian yang kedua, mengambil paspor yang sudah siap. Kenapa KBRI memperlakukan seperti ini? Karena ya pastinya agar pengeluaran paspor tersebut tepat sasaran. Karena kalau belajar di pengalaman-pengalaman sebelumnya itu, mogok di tengah jalan. Oke itu dulu untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang baru mengikuti. Silahkan dilihat video yang sebelumnya untuk syarat pembuatan paspor. Dan untuk yang tutorial cara daftar antrian online paspor di video sebelumnya juga sudah ada. Akhir luka alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktifitas. Salam TKI sukses. Bye. Do you hear the sound of my heart breaking for you?